Sampah tutup aliran irigasi. Tumbukan puluhan ton sampah mengalir di saluran irigasi persawahan di Polewali Mandar Sulawesi Barat. Diduga sampah ini berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Wonomulyo yang sengaja dibuang ke selokan. Dengan cepat aliran bertonton sampah ini mengalir di saluran irigasi di Polewali Mandar Sulawesi Barat. Pemandangan memprihatinkan ini langsung hangat dibicarakan warganet. Tumbukan sampah sepanjang 1 km ini diduga berasal dari sejumlah desa di Kecamatan Wonomulyo. Sampah sengaja dibuang ke selokan lantaran tidak adanya TPA di wilayah ini. Selain itu, keterbatasan armada pengangkut juga jadi kendala. Apalagi volume sampah harian warga mencapai 40 ton per hari. Tempat sampah kita akan selesai dalam waktu habis lebaran misalnya sudah. Misalnya bulan puasa ini saya akan bersihkan sampah semuanya untuk bawa ke satu toko. Kita mau dicoba kita punya tempat di sana. Berubahnya fungsi saluran irigasi menjadi tempat pembuangan sampah ini meresahkan para petani. Warga berharap pemerintah bisa menuntaskan permasalahan ini sebelum menimbulkan masalah baru. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.